Hai assalamualaikum bola mania jumpa lagi dengan saya punya channel YouTube hamspot dan di video kali ini kita akan bahas keeper dari Persija Jakarta yaitu Andri Taniardiasa dari beberapa keeper terbaik di Indonesia ada nama Andri Taniardiasa keeper yang berkuat Persija Jakarta Jakarta ini memiliki kualitas di atas rata-rata tak heran nama Andri Tani saluh menjadi sekuat timnas Indonesia ketika berlagak Andri Taniardiasa merupakan pemain yang lahir di Jakarta pada 26 Desember 1991 putra asli Betawi ini dikenal dengan kemampuan refleksnya yang sangat luar biasa dia juga dikenal sebagai keeper yang berani one-on-one secara langsung dengan lawan-lawannya walaupun dikenal sebagai ikon atau maskot Persija Jakarta tahukah Anda ternyata Andri Taniardiasa pertama kali menembak ilmu di akademi sepak bola Persib Bandung padahal Persib Bandung merupakan rival terbesar dari Persija Jakarta akan tapi ternyata Andri Tani tidak hanya menembak ilmu di Akademi Persib Bandung saja namun Andri Taniardiasa juga merasakan SSB Jayakarta SSB Asyop dan diklat ragunaan klub profesional pertama yang dibela Andri Taniardiasa adalah Persik Kuningan yang saat itu berlagak di divisi utama Andri Taniardiasa hanya menjalin satu musim saja bersama Persik Kuningan lalu selanjutnya ditransfer ke Sriwijaya FC yang bermarkas di Palemba kemudian karir Andri Taniardiasa bersama Sriwijaya hanya bertahan dua musim saja karena disana Andri Tani kalah saing dengan feri rutin Sulu di saat itu dan pada tahun 2010 secara resmi Persija Jakarta Andri Taniardiasa memperkenalkan Andri Taniardiasa sebagai pemain baru setelah Hendro Kartiko Pension di musim itu dan Andri Taniardiasa selalu menjadi pilihan hingga akhir menjadi main penting baik klub yang mempunyai supporter Jack Mania tersebut Andri Taniardiasa merupakan main yang selalu menjadi pilihan di timnas Indonesia mulai dari U14, U15, U17, U23 dan hingga membela timnas senior Indonesia dan pertandingan tadi malam adalah pertandingan sangat luar biasa Andri Taniardiasa berhasil menepis penalti dari pemain-pemain PSM hingga akhirnya Andri Taniardiasa berhasil membawa Persija Jakarta menuju ke final Piala Menpora dan laga selanjutnya, yaitu di laga final mereka akan menunggu hasil dari pertandingan antara PSS Sleman menghadip Persib Bandung sementara itu konflik yang kemarin terjadi dengan rekannya Markus Simic telah berakhir dengan damai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!